Pilih ngekos dekat apartemen Ari Wibowo Inga Anugra sayang anak-anak Inga Anugra akan mencari kos dekat Ari Wibowo agar tetap dekat dengan anak-anaknya Menurut Petros Inga Anugra bahkan berencana mencari kos yang dekat dengan kediaman Ari Wibowo Agar bisa dekat dengan anak-anaknya Pindah dari apartemen yang disewa sekarang Ini ke rumah dia yang baru Kata Petros dikutip dari akun Youtube Dia mau tinggal bertegatan di tempat Ari Wibowo Inga Ngekos supaya gampang bertemu dengan anak-anaknya Sambungnya Di sisi lain Petros menyinggung perihal Ari Wibowo yang memiliki 3 apartemen hingga rumah mewah Ia pun berharap agar Ari Wibowo dapat memberikan 1 apartemen untuk kliennya Sebelumnya Ari Wibowo menjawab tudingan pihak istrinya Inga Anugra soal jatah bulanan untuk mertua sebesar 500 per bulan Mengenai tudingan tersebut Ari Wibowo memastikan tidak pernah melakukan hal itu Menurut Ari Wibowo pernyataan pihak Inga Anugra tersebut seperti hendak menjatuhkan dirinya Ari Wibowo juga meminta Inga Anugra membuktikan tudingan tersebut Coba bisa buktikan dimana saya pernah ngomong Saya kasih sekian membalut wanita jadi gak ada Itu adalah tipuan Di sisi lain Ari Wibowo hanya membenarkan bahwa dirinya ia mengatur keuangan selama berumah tangga dengan Inga Anugra Hal itu ia lakukan karena sang istri tidak bekerja Ari Wibowo menggugat cerai Inga Anugra setelah menikah selama hampir 17 tahun Bugatan cerai tersebut diajukan Ari Wibowo ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Tepatnya pada tanggal 3 April tahun 2023 Sebagaimana diketahui Ari Wibowo dan Inga Anugra resmi menikah pada tanggal 7 Juli tahun 2006 Dari pernikahan tersebut mereka dikarunai dua orang anak Yang bernama Kenzo Wibowo dan juga Marco Wibowo 2 tahun 2000 Berokko Bersia Kilihan selamat menikmati